Universitas Pendidikan Ganesa, Undiksa Singaraja, gelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2022-2023. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rektor Undiksa, Prof. Inyoman Jampel kemarin. Diikuti 3.500 mahasiswa baru dari berbagai program studi di delapan fakultas Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja, gelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2022-2023 secara urus. Pembukaan PKKMB dipusatkan di lapangan upacara kampus Undiksa mengusung tema mewujudkan dua undiksa muda yang cerdas, mandiri, adaptif, dan tangguh. Rektor Undiksa Inyoman Jampel mengatakan kegiatan PKKMB tahun ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi para mahasiswa baru dan diharapkan bisa sebagai wadah untuk mempromosikan undiksa kepada masyarakat luas. Kegiatan diisi dengan penyampaian sejumlah materi dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Prof. Nyoman Jampel menambahkan, berbagai capaian yang membanggakan di tingkat nasional hingga internasional terkirai undiksa dalam dua tahun terakhir. Di antaranya tahun 2021 masuk peringkat 13 nasional dan sistem manajemen peringkat kemahasiswaan. Tahun 2022 versi web Ometrix membiksa masuk peringkat 35 di Indonesia dan peringkat 1 di Bali serta dalam evaluasi pencapaian IKU 2021 membiksa berada di peringkat 8 dari 33 TPN BLU. Selain itu tahun 2021 dan 2022 Umbiksa berada di peringkat 11 nasional sesuai peringkat Stimago Institutional Ranking. Prestasi yang dicapai ini merupakan barometer bagi sifritas akademika Umbiksa untuk terus meningkatkan kinerja sehingga mampu menjadi salah satu universitas unggul dan berdaya saing. Sumber daya manusia yang umul dan sumber daya yang cerdas yaitu sebagaimana tagline daripada PKKMB ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang cermat, cerdas, adaptif dan berkarakter. Nah ini yang memang harus diterjadikan. Nah mengapa? Karena ke depan kita tidak tahu jenis pekerjaan apa yang akan muncul dan jenis pekerjaan apa yang kita akan tidak temukan. Misalnya mengikuti PKKMB, para mahasiswa baru nantinya akan menempuh pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Fakultas Ekonomi, serta Fakultas Kedekteran. Dari Stinga Raja Buleleng, Pandewis Maya Ayus, laporkan.